Failing Forward mengubah kegagalan menjadi batu loncatan by John C. Maxwell. Mendefinisikan ulang kegagalan serta kesuksesan. Bab kedua, dapatkanlah definisi baru dari kegagalan serta kesuksesan. Perbedaan antara orang-orang berprestasi tinggi dengan mereka yang biasa-biasa saja seringkali terletak pada cara mereka memandang kekeliruan. Nelson Boswell. Pada tanggal 6 Agustus 1999, seorang pemain baseball liga utama gagal mencapai home base di Montreal yang ke-5.113 kalinya dalam karir profesionalnya. Kegagalan itu sangat besar. Jika seorang pemain terkena out berturut-turut seperti itu dan secara rata-rata ia gagal 4 kali dalam setiap pertandingan, berarti ia sudah bermain dalam 8 musim pertandingan atau 1.278 pertandingan berturut-turut tanpa pernah mencapai base pertama sekalipun. Apakah pemain tersebut berkecil hati malam itu? Tidak. Apakah ia merasa gagal? Tidak. Karena sebelumnya, dalam pertandingan yang sama, pemain ini telah mencapai prestasi yang hanya pernah dicapai oleh 20 pemain lainnya dalam sejarah baseball. Ia telah mencetak gol ke-3.000 kalinya. Pemain itu adalah Tony Gwyn dari San Diego Padres. Dalam pertandingan tersebut, Tony mencetak gol 4 kali dalam 5 kali pukulan. Namun, biasanya tidak demikian. Biasanya, setiap 3 kali memukul, 2 pukulannya gagal. Hasil tersebut mungkin kedengarannya tidak terlalu membesarkan hati. Namun, jika Anda memahami permainan baseball, Anda akan mengakui bahwa kemampuan Tony untuk hanya 1 kali sukses dalam 3 kali mencoba telah menjadikannya pencetak gol terhebat dalam generasinya. Dan Tony sadar bahwa untuk mencetak gol, ia harus terkena out berulang kali. Sudah dari 10 tahun, saya menjadi penggemar Tony Gwyn. Ketika tinggal di San Diego, saya selalu menonton pertandingan tim Padres sepanjang musim itu. Saya menontonnya bermain dalam pertandingannya yang pertama di musim itu, dan saya terus mengikuti karirnya dengan detil. Ketika ia hampir mencapai pukulan yang ke-3 ribu, saya tahu bahwa saya ingin menonton pertandingan di mana ia mencapai prestasi tersebut. Pada hari ia diharapkan mencapai prestasi tersebut, saya baru saja selesai mengajar kepemimpinan di sebuah konferensi di Chicago, dan saya harus berbicara di Philadelphia keesokan harinya. Saya buru-buru mencoba menukar tiket pesawat saya, lalu saya menelpon mantu saya, Steve, yang juga akan menghadiri konferensi berikutnya bersama saya, untuk mengajaknya menonton bersama-sama. Maka kami berduapun naik pesawat ke Montreal untuk menonton pertandingan tersebut. Saya tahu bahwa jadwal saya ketat, namun saya yakin kami akan dapat memenuhinya. Ketika kami tiba di bandara, segalanya tampak baik. Namun, setelah turun dari pesawat, Steve terhambat di imigrasi. Dengan berjalannya waktu, saya yakin bahwa kami akan melewatkan pukulan Tony. Ternyata benar, begitu kami tiba di stadion, Tony telah melakukan pukulannya yang ke-3.000. Bagaimana Anda mendefinisikan kegagalan? Ketika kami menyadari bahwa kami mungkin akan melewatkan saat-saat bersejarah Tony, apakah kami menyerah? Tidak. Ketika kami tiba di stadion dan tahu bahwa kami telah melewatkannya, apakah kami pulang? Tidak. Apakah saya menganggap saya telah gagal ketika saya berusaha membeli sebuah program, namun ternyata program itu telah habis terjual? Tidak. Anda lihat, menjadi bagian dari suatu acara istimewa saja sudah membuat kami senang. Sama halnya dengan Tony, yang terus bertahan hingga ia berhasil meraih pukulannya yang ke-3.000. Kami pun mendapatkan imbalan. Di akhir pertandingan tersebut, bola yang Tony pukul keluar ke arah tempat duduk penonton, dan saya menangkapnya. Beberapa minggu kemudian, Tony menandatangani bola tersebut untuk saya, dan sekarang saya memiliki kenang-kenangan dari pertandingan saat ia mencetak golnya yang ke-3.000. Seringkali, orang-orang melihat setiap peristiwa dalam hidup mereka sebagai kejadian yang berdiri sendiri, dan menganggapnya sebagai kegagalan. Itulah salah satu masalah terbesar mereka. Mereka harusnya mengingat gambaran besarnya. Seseorang seperti Tony Gwynn tidaklah memandang pengalamannya terkena out sebagai kegagalan. Ia memandangnya dalam konteks gambaran besarnya. Pola pikirnya membuatnya bertekun. Ketekunannya menghasilkan daya tahan, dan daya tahan memberinya kesempatan untuk meraih kesuksesan. Kegagalan bukanlah mengubah cara Anda melihat kegagalan akan membantu Anda bertekun, dan akhirnya mencapai apa yang Anda inginkan. Jadi, bagaimana seharusnya Anda menilai kegagalan? Marilah kita mulai dengan menelaah tujuh hal yang bukan merupakan kegagalan. Pertama, banyak orang menyangka kegagalan dapat dihindari, padahal tidak. Semua orang pernah gagal melakukan kesalahan dan kekeliruan. Tentu Anda pernah mendengar ungkapan bersalah itu manusiawi, mengampuni itu ilahi. Paus Alexander menuliskannya lebih dari 250 tahun yang lalu, dan ia hanyalah mengungkapkan kembali pepatah yang sudah umum 2000 tahun yang lalu di zaman bangsa Romawi. Segalanya pun masih tetap sama saat ini. Jika Anda manusia, Anda pasti akan membuat kekeliruan. Anda mungkin sudah mengenal hukum Murphy dan prinsip Peter. Baru-baru ini saya menemukan sesuatu yang disebut aturan untuk menjadi manusia. Saya rasa daftar ini menggambarkan dengan baik kondisi kita sebagai manusia. Aturan pertama, Anda pasti akan belajar. Aturan kedua, kekeliruan itu tidak ada. Yang ada hanyalah pelajaran. Aturan ketiga, pelajaran akan diulangi hingga benar-benar dipahami. Aturan keempat, jika pelajaran yang mudah tidak segera Anda pahami, pelajaran itu akan menjadi sulit. Aturan kelima, Anda akan mengetahui bahwa pelajarannya telah benar-benar Anda kuasai jika tindakan Anda berubah. Jadi, penulis Norman Cusson itu benar ketika mengatakan nilai penting manusia adalah ketidaksempurnaan. Ketahuilah bahwa Anda pasti membuat kekeliruan. Yang kedua, banyak orang menyangka kegagalan itu suatu peristiwa. Padahal bukan. Ketika beranjak dewasa, saya menyangka kegagalan itu datangnya sekali waktu. Contoh terbaik adalah ketika menghadapi ujian. Jika Anda mendapatkan nilai F, artinya Anda gagal. Namun, akhirnya saya menyadari bahwa kegagalan adalah sebuah proses. Jika Anda gagal dalam suatu ujian, itu bukan berarti Anda gagal dalam sebuah peristiwa yang terjadi sekali saja. Nilai F menunjukkan bahwa Anda mengabaikan proses yang berujung pada ujian itu. Pada tahun 1997, saya menulis sebuah buku berjudul The Success Journey. Buku itu memberikan garis besar tentang arti dari menjadi orang-orang yang sukses. Di dalamnya, saya mendefinisikan sukses dengan istilah-istilah ini. Sukses adalah mengetahui tujuan hidup Anda, mengembangkan diri hingga mencapai potensi Anda menabur benih yang bermanfaat untuk orang lain. Inti buku tersebut adalah bahwa sukses bukanlah suatu tujuan. Bukan suatu tempat di mana Anda akan tiba suatu hari nanti. Sebaliknya, sukses adalah perjalanan yang Anda tempuh. Kesuksesan ditentukan oleh apa yang Anda lakukan hari demi hari. Dengan kata lain, sukses adalah sebuah proses. Demikian pula kegagalan. Kegagalan bukanlah tempat di mana Anda akan tiba. Sama seperti sukses, kegagalan bukanlah suatu peristiwa. Kegagalan adalah cara Anda menghadapi kehidupan ini sepanjang prosesnya. Tak seorang pun dapat menyimpulkan bahwa ia telah gagal hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Hingga saat itu, ia masih dalam proses dan jurinya masih belum datang. Yang ketiga, banyak orang menyangka kegagalan itu objektif, padahal tidak. Jika Anda keliru, entah Anda keliru menghitung angka-angka penting, terlambat memenuhi tenggat waktu, kehilangan suatu transaksi, membuat pilihan yang keliru menyangkut anak-anak Anda, atau melakukan kesalahan lain apapun itu, apakah yang menentukan bahwa tindakan tersebut kegagalan atau bukan? Apakah Anda memandang besarnya persoalan yang diakibatkannya, atau jumlah uang yang harus Anda atau organisasi Anda korbankan karenanya? Apakah ditentukan oleh seberapa jauh Anda dimarahi oleh bos, atau dikritik oleh rekan sekerja Anda? Tidak. Kegagalan tidak ditentukan dengan cara itu. Jawabannya adalah bahwa Anda lah satu-satunya orang yang benar-benar dapat menilai tindakan Anda sebagai kegagalan. Kegagalan itu subjektif. Pandangan dan respon Anda terhadap kekeliruan-kekeliruan Anda menentukan apakah tindakan Anda itu suatu kegagalan atau bukan. Taukah Anda bahwa hampir semua pengusaha tidak pernah sukses dalam usahanya yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga? Menurut Lisa Amos, profesor bidang bisnis di Tulane University, jika dirata-rata para pengusaha gagal sebanyak 3,8 kali sebelum akhirnya berhasil dalam usahanya. Mereka tidaklah dihambat oleh persoalan, kekeliruan, atau kesalahan. Mengapa? Karena mereka tidak memandang kemunduran sebagai kegagalan. Mereka sadar bahwa tiga langkah maju dan dua langkah mundur masih menghasilkan satu langkah maju. Dan akhirnya, mereka mengalahkan orang yang biasa-biasa saja dan menjadi peraih prestasi. Demikian Failing Forward, bab kedua bagian yang pertama. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.